selamat menikmati array dapat direpresentasikan seperti matrix array lebih dari 2 dimensi dapat direpresentasikan seperti tensor yuk kita coba lihat visualisasinya ini ya baris ini kolom kalau ini barisnya 0 kolomnya 0 barisnya 0 kolomnya 1 seperti biasa ya ini baris 0 kolomnya 2 ingat kalau array C++ awalnya yaitu 0 terdiri dari 2 batasan nilai untuk panjang baris dan panjang kolom sehingga kita juga perlu 2 kurung kotak ya kalau 2 dimensi, kalau 3 dimensi tentu perlu 3 kotak idex di kurung kotak pertama yaitu baris dan kotak kedua yaitu kolom contohnya gambar hitam putih atau gambar gray skill nanti kita akan coba codingnya juga nah ini cara codingnya intx kurung siku 3 kurung siku 4 maksudnya ini baris 3 kolom 4 nah 0, 1, 2, 3 itu ini baris pertama nanti akan tergambar seperti ini seperti tabel disini 4, 5, 6, 7 baris ke 1 8, 9, 10, 11 itu ya baris ke 2 berapakah x baris 0 kolom 1? ya 1 gimana kalau baris 1 kolom 2 cakep 6 ini baris 1 kolom 2 seperti itu ini contoh 3 dimensi jadi ada 3 layer disini oke pasti kurung kotaknya ada 3 ini juga bahkan ini 3 dimensi nih oke ibu langsung ke prakteknya ya silahkan buka core block ini ibu close dulu buka lagi sudah lama ibu tidak menampakkan wajah ya guys cih alhamdulillah ini bisa sempat untuk menampakkan wajah ngapis ibu yuk create new project console application next c++ pertemuan 12 array 2 dimensi 2d finish sources main c++ ini judulnya kita kasih array array 2 dimensi oke pertama kita deklarasi langsung ya deklarasi langsung tadi contohnya ini kamu mus algoritma ini kalau ini langsung int array 2 dimensi pertama itu barisnya tadi 3 contohnya dan 4 baris ada 3 baris 4 kolom jadi ini 3 baris kita siapkan nah ini 3 baris 1 2 3 terus kolom di dalamnya 0 1 2 3 terus 4 5 6 7 disini 8 9 10 11 seperti itu caranya lalu bagaimana kalau kita langsung gitu ya langsungan ya maksudnya kita input dari cmd pertama-tama tentunya kita harus membuat kamus dulu misal kita membuat int citra greyscale ibu ibu pesennya 2 baris dan 3 kolom seperti ini dulu jadi nanti bentuknya sebagaimana bentuknya 2 baris 3 kolom jadi 1 2 3 nanti bentuknya seperti ini sebelum itu mari kita bahas tentang citra citra digital itu ada pixel pixel ini terjiri dari red green dan blue untuk yang berwarna lalu dari berwarna kita ganti ke greyscale lalu kita ganti ke binar greyscale ini yang mengandung putih hitam dan abu-abu sedangkan binar itu hitam dan putih saja nah caranya ini dari RGB yang tiga angka tersebut dijadikan ke greyscale dengan rata-rata tapi kita tidak akan menghitung tidak akan mengkonversi citra berwarna ke greyscale namun kita akan mengkonversi citra greyscale ke citra binar jadi misal ada gambar abu-abu kita pindah ke gambar merah putih gak nyangka ya gambar itu di dalamnya ada matematika nah itulah indahnya matematika selamat datang di dunia IT jadi jangan kakin dengan matematika ya nah ini bu pesen dua baris tiga kolom bu pesen seperti ini saja yuk mari kita buat untuk yang inputan dari CMD ini input ya disini input kalau kemarin yang satu dimensi tentu loopingnya hanya satu sekarang karena dua dimensi loopingnya dua yang pertama ini dari baris dulu nih kurang kurangnya dulu ini baris dan sekarang kolom I J sekarang kolomnya jadi C C kurang dari tiga C plus plus ini kolom tinggal C C C C C citra greyscale baris ke I kolom ke C seperti ini mari kita run kita masukkan angka 1 2 3 4 5 6 seperti itu tidak indah karena tidak ada inputan apa-apa mari kita kasih keterangan atau see out disini masukkan masukkan atau ya citra greyscale indeks ke I jadi disini indeks ke I dikasih kurung tutup kurung buka indeks ke C kasih kurung tutup sama dengan oke lanjut coba kita berpatokan sama ini aja ya 2 3 4 nyebuk gulis dulu ntarang nah ini ketip-ketipnya di bawah guys karena ada nl-nya nl-nya dihapus aja run oke samain aja 2 3 4 60 1 6 5 5 5 6 10 11 11 nah seperti itu jadi nanti dia akan membuat array 2 ini lanjut itu input sekarang kita outputkan output output sama nah kita bisa memakai i dan j lagi karena dia variable lokal nah ini kita pakenya si out ya citra grayscale yes terus kita kasih ini aja sam em em lalu disininya jangan lupa si out enter 2 3 4 60 165 55 60 141 nah seperti ini eh gak rapi bingit coba kita lihat kedingannya hmm ini ibu tadi kan spasi ya ibu kasih backslash t marki chop mari kita coba 2 2 3 4 60 1 65 55 60 141 ya sip sudah rapi nah lanjut nih tadi kan citra grayscale sekarang ke citra binar nah ini rumusnya jika nilainya kurang dari 128 maka nilai 0 jika selain itu nilainya 255 oke maka kita harus membuat matrix yang baru lagi mari kita bikin matrix yang baru di kamus kalau tadi int citra grayscale ini citra binar lalu ini aja grayscale ke binar nah ini kita pakai yang output karena ini gak perlu enter nah jadi citra binar ingat ya tadi ya if if citra grayscale index ke 0 dan kolom c jadi kurang dari 128 128 maka citra binarnya berapa kurang dari 128 sama dengan 0 apakah benar seperti ini kurang tepat nah jangan lupa index nya lalu selain itu 255 255 ya nah ini 255 save ini output citra grayscale mari kita buat output citra binar oke ini buka si pembatas 234 60 165 55 60 141 nah seperti ini ini input citra grayscale lalu di convert ke citra binar seperti ini yang kurang dari 128 jadi 0 selain itu jadi 255 keren ya yuk mari kita modifikasi dengan berbagai bentuk yang pertama ibu moong sum sum kolom sum kolom pabaris enaknya ya ini sum baris sum baris pertama yuk kita coba baris pertama kan ini ya 0 indeks ke 0,0 0,1 0,2 nah jadi pertama kali kita harus bikin ini int sum kolom pertama kalau mau pertambahan jangan lupa dikasih basis atau dasarnya yaitu 0 lanjut yang mau dibuat itu apa grayscale atau binar grayscale aja ya lebih banyak ya jadi kita harus menempatkan di kita tentu menempatkan disini sum grayscale kolom pertama kolom pertama jadi loopingnya hanya satu aja 4 nah kan kolom pertama kan baris 0,0 0,1 0,2 jadi yang dipakai i-nya atau j-nya ya j-nya j kurang dari 3 j plus plus lalu sum k1 sama dengan sum k1 ditambah ditambah citra grayscale index ke 0 baris ke C jadi kan ini pertama ya ini baris pertama kolomnya yang berpindah-pindah kolomnya 0 1 dan 2 seperti itu lalu mari kita see out kan sum k1 and out 234 60 165 55 60 141 nah seperti ini sum grayscale kolom pertama jadi pertama kan sum k1 0 0 ditambah 234 lalu 234 ditambah 60 jadi 294 ditambah 294 tambah 165 jadilah 459 seperti itu yuk kita variasi apa lagi ya nah misal kita ibu mau mencari nih berapa jumlah binar 0 nah ini 0-nya ada 1 2 3 nah ibu mau mencari itu kalau tadi kan grayscale sekarang ke binar mencari berapa sih jumlahnya oh yang 0 itu ada muncul munculnya berapa kali ini int muncul 0 sama dengan 0 kita kasih dasaran dulu karena di citra binar nah ini ibu sangkutkan ke output citra binar ibu kasih disini ya if jika citra binar indeks ke i dan j sama dengan sama dengan 0 baru kita counting muncul 0 sama dengan muncul plus 1 nah kalau ini kan sum kalau sum itu ditambah sama data arraynya tapi kalau account atau kita mencari kemunculannya ditambah 1 seperti itu ini citra 0 itu hitam ya hitam di binar sama dengan muncul 0 2 3 4 60 1 6 5 5 5 60 1 1 1 sip citra 0 nya ada 3 yuk kita coba lagi yuk untuk menggunakan angka yang lain misal 2 3 4 nya ibu ganti 100 60 1 65 55 60 1 4 1 yep citra 0 nya 4 lalu penambah ini 100 ditambah 60 tambah 165 jadi 3 25 ya alhamdulillah kita sudah belajar atau sudah mengenal tentang arai 2 dimensi menggunakan C++ semoga bermanfaat ya sampai bertemu lagi dengan bunur alisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bouncer Terima kasih.